Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Kretor Trading yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 3 saham untuk saham yang pertama yaitu solusi sinergi digital lalu yang kedua real dan saham yang ketiga yaitu RALS Nah untuk analisanya kita mulai dari saham solusi sinergi digital dulu Nah untuk solusi sinergi digital boleh kita lihat disini saya mengembarkan 2 buah trendline boleh kita lihat untuk harga sekarang sedang menuju ke support trendline nya Nah kemungkinan untuk harga bisa nanti bergerak naik boleh kita lihat untuk harga sempat mencapai untuk support trendline ini langsung bergerak naik Nah kemungkinan nanti untuk harga bisa bergerak naik kembali setelah mencapai support trendline ini Nah kemungkinan nanti bergerak turun dulu ke support trendline nya bergerak turun ke sini dan nanti bisa dipantulkan ke atas atau nanti breakdown untuk support trendline ini Nah maka dari itu boleh nanti mengembarkan untuk support trendline ini jika nanti ada rejection di support trendline nya maka untuk solusi sinergi digital bisa nanti bergerak naik bergerak naiknya nantinya kita tarik sebuah resistance trendline disini kita tarik dari sini ke sini nah yang dimana untuk harga bisa nanti bergerak naik sampai ke sini Nah kemungkinan turun nanti sampai support trendline nya turun ke sini lantar turun ke sini lalu nanti bergerak naik Nah tetapi jika nanti support trendline ini bisa di breakdown saya gambar ulang bergerak turun ke support trendline nya lalu bergerak naik Nah tetapi jika nanti untuk support trendline nya bisa di breakdown maka untuk solusi sinergi digital bisa nanti bergerak turun pertama ke sini dulu di harga 800 lalu kedua disini di 785 lalu ketiga disini di harga 765 di harga 765 nah jika nanti bisa breakdown untuk support trendline ini maka untuk harga bisa nanti bergerak turun sampai ke sini Nah untuk pergerakan naik harga harus mampu breakout dulu untuk resistance trendline ini Oke buat dulu warnanya warna kuning Nah jika nanti bisa di breakout untuk resistance trendline ini maka untuk harga nantinya bisa nanti bergerak naik pertama nanti ke sini di 865 kedua disini 885 lalu ketiga disini di harga 905 dan jika nanti bisa breakout untuk resistance trendline ini maka untuk harga bisa nanti bergerak naik sampai ke sini Napoli nanti mengembarkan untuk saham solusi sinergi digital seperti ini lalu untuk saham yang kedua yaitu repower asia indonesia atau dengan kode real disini saya menggambarkan 2 buah trendline dimana boleh kita lihat untuk harga setelah mencapai support trendline ini harga menandakan rejection disini nah kemungkinan untuk real bisa dipergerak naik sampai ke resistance trendline nya dan bisa dipergerak naik sampai ke sini dulu itu kira-kira di harga di harga 122 nah kemungkinan nanti bisa pergerak naik sampai ke sini dan untuk naik selanjutnya atau pergerak naik selanjutnya harga harus mampu breakout dulu untuk resistance trendline nya nah jika nanti mampu di breakout untuk resistance trendline ini yang berwarna kuning maka untuk real akan melanjutkan naiknya sampai ke sini ke resistance trendline lagi yaitu yang warna putih nah maka dari itu boleh di mengembarkan untuk support trendline ini lalu resistance trendline yang warna kuning dan juga yang berwarna putih nah jika nanti untuk harga jika belum beri support trendline ini maka untuk real sangat berkungkinan naik nanti sampai ke resistance trendline yang warna kuning ini nah tetapi jika nanti support trendline ini bisa di breakdown maka untuk real bisa di breakout turun pertama ke sini dulu ke harga 106 lalu kedua di sini di harga 101 lalu ketiga di sini di harga 95 nah jika nanti bisa breakdown untuk support trendline nya maka untuk real akan di breakout turun nanti sampai ke sini nah tetapi jika nanti tidak di breakdown maka untuk real lebih demikian nanti untuk bergerak naik dan untuk naiknya bisa nanti ke resistance trendline dulu untuk next selanjutnya harga harus mampu breakout dulu untuk resistance trendline ini dan boleh dicatat untuk harga ini yang tadi perkiraan di sini itu merupakan hanya perkiraan saja dan nantinya untuk harganya bisa berubah nah jika nanti untuk pergerakan harga semakin ke kanan maka untuk pergerakannya atau targetnya nantinya akan semakin menurun nah saya ubah dulu semisal nanti pergerakannya sampai ke sini maka untuk harganya tentu berubah yaitu di harga 120 nah wakadar itu sebaiknya nanti memperhatikan untuk pergerakan harga atau nanti mengembarkan trendline seperti ini lalu untuk saham yang ketiga yaitu ramai analis tarisentosa atau dengan kode RALS di sini saya menggambarkan support trendline dan juga dua support di sini yang dimana untuk kode support ini merupakan sebuah resistance pada saat di sini nah boleh kita lihat untuk turunnya ini merupakan sebuah koreksi dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya dan juga boleh kita lihat setelah mencapai support trendline-nya harga langsung bergerak naik nah kemungkinan untuk RALS bisa nanti melanjutkan naiknya karena secara trendnya sudah dalam pergerakan uptrend jadi nanti bisa bergerak naik pertama nanti ke sini dulu di harga 710 lalu kedua nanti ke sini di harga 730 lalu ketiga nanti ke sini ke 750 nah perlu dicatat untuk mencapai target yang ketiga yaitu di 750 harga harus mampu breakout dulu untuk resistance yang di harga 735 nah jika nanti harga mampu breakout untuk resistance ini maka untuk RALS akan melanjutkan naiknya sampai ke sini nah tetapi jika nanti tidak di breakout maka untuk harga bisa dibergerak turun atau nanti dipantulkan ke bawah nah akan tetapi secara di sini yang dimanjut pergerakan harga masih dalam posisi uptrend bisa nanti bergerak naik dulu sampai ke target pertama dan yang kedua nah dan di sini juga ditentai dengan setelah mencapai supportnya harga membuat pola bulu singal fin jadi nanti untuk RALS bisa nanti langsung bergerak naik sampai ke targetnya di sini nah boleh dicatatat menggambarkan untuk resistancenya di harga 735 dan juga sebuah support teralian di sini nah kira-kira begitu analisa dari ketiga saham yang tadi semoga analisanya bermanfaat terima kasih selamat menikmati